Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya, lalu jangan lupa juga like dan share video ini, terima kasih. Halo, Steven dari Hobie Indonesia. Ya, kami adalah board game distributor, jadi kami mengambil barang-barang dari luar negeri, dan kami distribusikan di Indonesia ini. Apakah Hobie Indonesia ini ada tempat kafenya atau apa? Yes, jadi kita juga ada tempat kafenya, yaitu di Debanger Cafe di Garing Serpong, Tangerang. Untuk sekarang, Hobie Indonesia sudah mempunyai berapa koleksi games? Wah, karena kita sudah jalan 3 tahun, ya kita mungkin sudah ada lebih dari 250 sampai 300 game yang ada di sini. Dari semua games di Hobie Indonesia, mana yang paling favorit? Nah, kita kan ada kategori-kategorinya, kan? Jadi untuk kategori mungkin yang gamers, kita ada Kayakatan, Ticket to Ride, Calgasun, Nah, sedangkan untuk yang anak-anak, kita ada Panggulu, Slank Quest. Nah, untuk yang game-game yang untuk orang-orang yang suka kayak challenge gitu atau upstruck game gitu, kita pakainya Corridor sama Quarto yang kita memberi kita. Menurut kasih pun, kenapa sih kita harus main board game? Ya, jadi sebenarnya gini sih, kalau saya selalu merasa agak prihatin kalau kita melihat suatu grup gitu ya, family mungkin ya, kita itu kumpul tapi main HP semua, pada nggak connect semua, cuma-cuma sekedar having fun doang, tapi sendiri-sendiri. Padahal ya kalau kita ngomong kita join bareng, kita main bareng, itu kan harusnya bareng-bareng, ngomong bareng, having fun bareng, nggak ada. Nah, menurut aku medianya itu nggak ada gitu loh zaman sekarang kan. Nah, saya ingat lagi zaman dulu saya kecil, saya hobi main Monopoly, Jenga, Uno, bareng sama family, temen, waktu kita ke jalan-jalan ke puncak, segala macam. Nah, itu buat saya kayak, kok sekarang kok nggak ada lagi gitu loh. Nah, saat saya cari, oh sebenarnya ada, cuma Indonesia mungkin belum terexpos saja dengan itu. Nah, makanya kami mempengen banget menjadi yang pertama buat mendistribusikan game ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, memulai budaya sehat yang baru. Untuk tokohnya sendiri kita tidak ada, karena kan kita main distributor kan ya, tapi kita boleh main di tempat kami, di cafe kami, kita juga ada hampir lebih dari 400 scheme yang udah terbuka boleh dimainin, itu di De Bangar Cafe, di Gadis Serpong, Nangerang. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo, yuk! Sub indo by broth3rmax